Institut Pertanian Bogor Sejarah berdirinya Fakultas Perikanan sejalan dengan berdirinya Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 1971 hingga tahun 1972, Fakultas Perikanan IPB berkembang menjadi empat jurusan, yaitu Budidaya Perairan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Pemanfaatan Sumber Daya Perairan, dan Teknologi Paskapanen. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 2003, jurusan Budidaya Perairan berubah nama menjadi Departemen Budidaya Perairan yang fokus dalam menunjang sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang akwakultur, dan menghasilkan beragam riset yang mampu meningkatkan perkembangan akwakultur baik dari segi kesehatan, pakan, lingkungan, biologi, hingga teknologi. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang akwakultur, Departemen Budidaya Perairan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik. Terdapat 5 divisi akademik Departemen Budidaya Perairan, yaitu Divisi Nutrisi Ikan, Kesehatan Ikan, Lingkungan Akwakultur, Reproduksi dan Genetika, serta Manajemen Akwakultur. Pembagian divisi didasarkan pada konsentrasi dan fokus akademisi dalam memajukan dunia akwakultur. Divisi Nutrisi Ikan dan Teknologi Pakan fokus pada penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi nutrisi yang mencakup pengembangan bahan baku pakan serta pengkayaan pakan alami. Hal tersebut untuk mendukung upaya efisiensi dan produksi akwakultur yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas daging ikan. Divisi Kesehatan Ikan fokus pada pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi pengelolaan kesehatan ikan, meliputi pengembangan teknik diagnosa berbagai penyakit ikan, aplikasi probiotik, prebiotik dan simbiotik, fitofarmaka dan pengembangan vaksin ikan. Divisi Reproduksi dan Genetik Organisme Akuatik fokus pada penelitian dan pengembangan ilmu reproduksi, domestikasi, dan perbaikan genetik untuk meningkatkan produktivitas akwakultur serta kinerja pertumbuhan organisme akuatik. Divisi Lingkungan Akuatik Divisi Lingkungan Akuatik fokus pada pengembangan dan evaluasi ilmu dan teknologi lingkungan budidaya yang mencakup identifikasi, monitoring, pemanfaatan, dan pengelolaan lingkungan akuatik. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung produksi akwakultur yang efisien dan berkelanjutan. Divisi Manajemen Akuatik Divisi Manajemen Akuatik fokus pada penelitian dan pengembangan manajemen produksi biota akuatik serta sistem bisnisnya yang berbasis pada paradigma budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Departemen Budidaya Perairan dilengkapi dengan kolam pemeliharaan organisme akuatik yang terdiri dari kolam beton, kolam terpal, serta bag fiber berbagai ukuran. Pitching Farm Fokus dalam memproduksi ikan hias mulai dari jenis ikan hias relung atas, relung tengah, hingga relung bawah. Marine Station Merupakan sarana pendukung dalam produksi pemeliharaan biota akuatik yang membutuhkan lingkungan dengan salinitas yang tinggi. Sekretariat Himakua Merupakan tempat berkumpulnya himpunan mahasiswa aquaculture FPIK-IPB dalam mendiskusikan berbagai program yang dapat meningkatkan soft skill dan hard skill baik dalam ranah keprofesian dan non-keprofesian. Himakua FPIK-IPB telah berhasil membuat sebuah event aquaculture terbesar yang diselenggarakan oleh mahasiswa, yaitu Aquafest IPB. Berbagai kegiatan studi banding baik bersama dengan lembaga formal dan non-formal, perusahaan dan non-perusahaan, serta berbagai kerjasama dengan pihak sponsor dan stakeholder aquaculture dengan tujuan memajukan dunia aquaculture melalui sudut pandang milenial. Sekretariat Aquascape IPB Community Aquascape merupakan seni mendesain dan menata ruang akwarium sehingga memiliki nilai jual dan ekosistem yang lebih baik. Untuk itu, AIC hadir sebagai wadah minat dan bakat seluruh sifitas IPB dalam bidang aquascape. Tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang menunjukkan kegiatan akademik dan non-akademik mampu meningkatkan prestasi mahasiswa budidaya perairan baik dalam kancah nasional hingga internasional. Berbagai riset-riset unggul yang dihasilkan hingga terciptanya produk-produk aquaculture sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas aquaculture Indonesia. Penerapan ilmu yang cukup luas menjadi faktor kehidupan pasca kampus yang pasti bagi mahasiswa Departemen Budidaya Perairan. Baik yang bergerak di bidang usaha dan produksi aquaculture, pendeliti, manajemen aquaculture, ahlu lingkungan perairan dan berbagai posisi dalam dunia aquaculture. Mari bergabung bersama menjadi bagian dari Departemen Budidaya Perairan FPIK IPB sebagai upaya dalam menciptakan aquaculture yang berkelajutan dalam menyukseskan lumbung pangan dunia di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.